Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Selikandi Batra video kali ini saya membuat yaitu tips cara mengatasi akun feature error di windows 10 oke sebelum lanjut jangan lupa untuk like subscribe dan share video di channel Selikandi Batra contohnya seperti ini ketika akan mengganti akun gambar atau akun foto terjadi error di windows 10 akun feature error oke langsung saja untuk cara mengatasi nya buka disk PC kemudian local disk C selanjutnya buka folder program data ini kalau tidak tampil program data ini untuk cara menampilkannya klik file kemudian disini ada option selanjutnya pada tab view ini pilih show hidden file contohnya seperti ini kalau masih di posisi disini klik apply maka program data tidak akan tampil selanjutnya untuk cara menampilkannya pilih pada show hidden file klik apply klik ok selanjutnya jika sudah tampil buka program data klik apply user akun picture ini di dalam user akun picture ini ada gambar 1,2,3,4,5 jika bagi anda yang tidak ada lagi atau sudah terhapus gambar dalam user akun picture ini bisa di download link nya ada di deskripsi di bawah video ini saya simpan di google drive oke langsung saja ini di copy kemudian pastikan saya contohkan disini di desktop buat folder baru pastikan disini selanjutnya buat backup ok copy pastikan disini selanjutnya edit foto yang telah ditentukan yang akan diganti gambarnya sesuai dengan ukuran gambar yang ini disini pada masing-masing gambar ini ada ukuran dimensinya berbeda-beda ini 32 x 32 40 x 40 48 x 48 192 x 192 kalau yang ini tidak terlihat klik kanan untuk cara melihatnya property kemudian disini detail jadi ukuran gambar ini dimensinya 448 x oke berikutnya edit gambar atau foto yang akan dijadikan akun gambar atau foto di menu 10 disini sudah saya tentukan yaitu logo seripan di batra untuk cara mengeditnya klik kanan edit atau menggunakan aplikasi file nya yang ini open with file selanjutnya kita akan mengubah yang pertama dulu yaitu di user ini ubah gambar atau foto ini sesuai dimensi pada gambar user ini yaitu 448 x 448 untuk cara mengubah dimensi disini klik resize nya klik resize kemudian pilih pixel hilangkan tanda centang ini kemudian disini ganti dengan 400 48 400 48 klik ok selanjutnya simpan save as pada folder ini ya pada folder ini desktop tadi new folder kita akan mengganti yang ini script untuk memastikan nya dimensi nya 448 x 448 ok sudah benar klik save kemudian yes ok selanjutnya yaitu yang user 32 user 32 ini dimensi nya 32 x 32 atau bisa dilihat seperti tadi klik kanan property detail 32 x 32 selanjutnya Muhammad kemudian ada kemudian ini kembalikan ke awal yaitu hit star selanjutnya resize g allein 3 kemudian 12 kemudian CSV di User yang ini 鍵 save yes selanjutnya yang ke user 40 ini yaitu dimensi 40 kali 40 seperti tadi Ctrl Z atau undo ke size pilih pixel ini kemudian hilangkan tanda tentang ini 40 kali 40 klik ok save as ini ya user 40 save yes selanjutnya user 48 yaitu 48 kali 48 dimensinya nah kembali lagi ke sini handle resize pixel kalau tentang dihilangkan sini dirubah 48 kali 48 ok set as ini user 48 ya set yes yang terakhir yaitu user dimensi 192 kali 192 ini diandu lagi kemudian resize pixel menghilangkan tanda centangnya 192 kali 192 klik ok set as klik pada user 192 set yes oke selanjutnya jika sudah selesai semua blog pilih semua copy pastikan pada user akun fitur ini pada program data Microsoft user akun fitur pastikan disini klik please beri tanda centang disini kemudian continue oke sampai disini sudah selesai selanjutnya kita lihat pada setting akun fitur tadi apakah sudah merubah klik start menu setting selanjutnya pada akun ini nah disini sudah merubah tapi pada start menu ini belum berubah karena belum di restart jadi harus di restart terlebih dahulu begitu juga dengan pada tampilan layar lock screen atau tampilan kunci layar lock screen untuk menampilkan kunci layar atau lock screen di Windows 10 tekan kombinasi tombol pada keyboard yaitu tombol logo Windows plus L oke tampilan pada lock screen atau tampilan kunci layar seperti ini disini sudah berubah ya ternyata jika sudah di restart masih belum juga berubah atau tampil pada akun gambar foto ini caranya masuk ke edit group police dengan cara seperti ini ketikan get edit seperti ini kemudian akan muncul edit group police klik open atau bisa juga menggunakan run dengan cara tekan tombol berlogi Windows plus R kemudian disini ketikan dvd dan usc tekan ok atau enter selanjutnya disini komputer konfigurasi administratif template kemudian disini ada control panel selanjutnya user account klik dua kali pada layar sebelah kanan ini pilih enable klik apply ok terus ini selanjutnya bisa dilihat lagi di tampilan kunci layar atau lock screen di Windows 10 oke itu saja tips dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan share video di channel silikanti batra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax